Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi lalu lintas pada libur panjang di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah ada petugas NTMC Korlantas Pori, Brigadir Susan. Brigadir Susan, selamat malam. Bagaimana situasi lalu lintas di kawasan gadok saat ini? Terima kasih Yohana dan selamat malam pemirsa. Kami laporkan bagaimana kondisi lalu lintas di malam libur panjang pada hari ini. Dan kondisi lalu lintas pada malam hari ini dapat kami laporkan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Satlantas Polres Bogor, puncak arus kendaraan memang sudah terjadi dari pagi hari hingga siang hari tadi. Dan juga Satlantas Polres Bogor beberapa kali sudah menerapkan rekayasa sistem one way untuk melancarkan lalu lintas di kawasan ini. Mengingat kawasan Puncak Gadok ini Bogor maksud kami sebagai salah satu destinasi wisata di hari libur Isra Miraj dan juga tahun baru Imlek pada minggu ini. Dan kondisi lalu lintas terkini yang dapat saya gambarkan kepada pemirsa di rumah malam hari ini terlihat kendaraan dari kawasan Puncak yang akan menuju ke Jakarta maupun yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke Ciawi. Arus lintas masih relatif lancar. Memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan namun hanya menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal dan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B. Dan melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 50 per jam. Dan juga kelancaran pada saat ini masih terlihat dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak. Begitupun juga dari arah Ciawi yang akan menuju ke puncak masih dalam keadaan normal. Melaju dengan batas yang normal. Namun kami info kepada pengendara untuk selalu berhati-hati. Dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang perlu Anda antisipasi jika Anda akan melewati kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami ingatkan bahwa intensitas curah hujan yang semakin tinggi kami mengimbok pada Anda para pengendara roda 4 dan juga roda 2 untuk yang akan melakukan perjalanan libur untuk waspada dan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda serta visi kendaraan Anda apakah berfungsi dengan melakukan perjalanan dan terkhususnya untuk roda 2 untuk selalu siaga membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco. Dan kembali kami informasikan kepada Anda para pengendara berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan Darat dan juga Korlantas Polri telah menerbitkan surat perbatasan operasional angkutan barang selama libur Isramirat dan juga tahun baru Imlek dimulai dari pukul 16 hingga 24.00 di waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk diperhatikan bagi Anda para pengguna jalan sama-sama kita menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan dalam rangka pemilu tahun 2024 kami mengajak Anda masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam menuju pemilu tahun 2024 dan untuk informasi lalu lintas kami selalu siap melayani Anda di 1-500-669 dan SMS Center kami di 9-1-1-9 Demikian Brigadir Susan melaporkan kepada Anda kembali ke Yohana di studio Baik terima kasih Brigadir Susan untuk laporan Anda Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang